Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian bersama dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani melakukan kunjungan untuk meninjau langsung pasca penangkapan kapal asal Taiwan berbendera Singapura yang berupaya menyelundupkan narkotika jenis sabu seberat 1,6 ton di perairan Anambas, Kepulauan Riau. Di lokasi, Kapolri dan Menteri Keuangan juga menggelar konferensi pers terkait soal pengungkapan dan penggagalan penyelundupan narkotika tersebut. Sebagaimana diketahui bahwa petugas Patroli B dan Cukai Batang dan Satgas Khusus Direkturat 4 Tipit Narkoba Mabes Polri telah berhasil menangkap kapal bermuatan narkotika jenis sabu seberat 1,6 ton. Kapal asal Taiwan berbendera Singapura tersebut diketahui diawaki oleh 4 orang warga negara Cina dan ditangkap di perairan Anambas, Kepulauan Riau saat masih disandarkan di Darmaga Pelabuhan, Sekupang, Logistik, Batam. Sampai masuk ke ada yang ke Taiwan seperti yang lalu, kemudian ke Laut Cina Selatan, masuk perairan Indonesia melalui Selat Malaka, kemudian setelah itu ke Samudera India. Kemarin sebetulnya sudah kita deteksi jaringan yang sama, tapi kemudian dia tidak jadi masuk ke Banten, tapi mendarat di Christmas Island Australia dan ditangkap karena kerjasama kita dengan Kepulisian Australia. Ini juga artinya di satu sisi kesuksesan kita untuk menyelamatkan warga negara Indonesia seperti yang sekarang di depan kita ini, ini menyelamatkan jutaan warga negara Indonesia. Dari hasil pemeriksaan petugas gabungan ditemukan sebanyak 81 karung yang setiap karungnya berisi 20 kg sabu. Selain mengamankan kapal, petugas gabungan juga mengamankan 4 awak kapal warga negara asing asal Taiwan yaitu Tan Mai, Tan Gi, Tan Hui, dan Liu Hin Hua beserta alat tangkap ikan. Modus yang dilakukan para tersangka adalah berpura-pura melakukan aktivitas nelayan. Keberhasilan pengungkapan keberadaan narkotika tersebut juga turut andil dalam keberhasilan anjing pelaca Kenai milik kantor Beada Cukai Batam. Dari Batam, Kepulauan Riau, Andri Sofyan, Teribrata TV. Salam Teribrata! Selamat menikmati! Selamat menikmati!